Oke Good job The invite Halo Ini dia Halo Sudah lengkap nih, kita sudah bertiga Sahabat Fimela Halo Residen Pusat Halo Salam kenal aku Kiki Halo Kiki, selam kenal juga Hai hai Boleh disapa-apa dulu Sahabat Fimela yang sudah nungguin kita Oke, halo semua Sahabat Fimela yang sudah join Sudah banyak banget ya Kita lagi mau membahas Proyek baru kita ya Kita ini sebenarnya Ada di satu ruangan loh Kayaknya kompak Serah di tengok ke kanan Terus usahnya ke kiri Apa kita ngomongin gini aja nih Gini nih Nah jadi kebetulan kita juga baru promosi Kupili Sinta juga di salah satu media Jadi memang ini sekarang Schedule lagi Keliling kita Oke Sudah mulai keliling offline lagi ya Iya Setelah hampir Satu setengah tahun Kita cuma bisa Melakukan semuanya By online Virtual Senang gak sih? Senang Senang dong Senang banget ya Agar bisa berinteraksi langsung ya Bukan cuma sama gadget Betul Betul Semoga nanti kita juga bisa Ketemu langsung ya Amin 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 Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat ya Puji Tuhan baik Sehat selalu Apa kabar? Tiki Aku Alhamdulillah baik Kusua gimana? Alhamdulillah Kurusan deh kayaknya aku nih Wow Alhamdulillah ya Apa itu maksudnya yang stres bagaimana? Oke By the way Kalau Reds nih Buat webseries terbarunya Kupilih Cinta Thank you Sudah mulai tayang ya Sejak 6 Desember kemarin ya Yeay Udah mulai tayang Sekarang udah sampai Episode Lepas di Video ya Oke Secara Totalnya tuh Akan ada berapa episode sih? Kupilih Cinta Kupilih Cinta Akalnya sih kita 8 episode Waduh Udah 4 episode Berarti udah separohnya tuh ya Aku tuh biasanya Kalau nonton series kayak gini Harus Full dulu gitu Kan ada ya yang Karena gak sabaran gitu Nungguin dari episode per episode Ya gitu Iya Makanya Kayak aku sih Aku kalau Series-series gitu Sukanya Nunggu sampai semuanya udah kekumpul Jadi langsung gitu Maraton Yes Langsung maraton Selesai tuh ya Iya 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 Nah oke Jadi boleh diceritain Series web Apa Kupilih Cinta ini Bercerita tentang apa sih? Dari Dari Kuspa dulu Jadi gue bercerita ini Bercerita tentang Ada persahabatan Ada tentang keluarga Percintaan Kupilih Cinta Ya kan Kak Rini? Betul 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 Banyak Banyak Message-nya sih Dari Kupilih Cinta ini Dan Basis ceritanya tuh Sebenernya menceritakan Tentang Seorang perempuan Dokter Riri Yang Dia itu Terjebak Cinta segitiga Antara Haris dan Bandi Yang mana Mereka tuh Sebenernya Adalah Saudara Mereka tuh Kakak adik Yang mana Dokter Riri tuh Dari awalnya tuh Gak tau Kalau kita ini Kakak adik Dan mereka itu Memang Ada di dua Dunia yang berbeda Maksudnya Sama-sama hidup ya Cuman maksudnya Satunya itu Dunia musik Bandi adalah seorang musisi Sedangkan Haris Yang diperankan sama saya Itu dia itu Adalah seorang Fotografer outdoor Yang biasanya dia tuh Selalu Dikirim sama kantornya Untuk meliput Kalau ada bencana alam Atau Hal-hal yang di luar Jadi Haris adalah seorang Adventure banget Jadi mereka itu Gak pernah bareng Sampai-sampai Dokter Riri ini Gak tau Kalau mereka berdua ini Kakak adik Sampai ada di satu Iya Sampai ada di satu Moment Yang waktu itu Bandi Sakit Harisnya daten Di rumah sakitnya Riri Dan itu Akhirnya jadi Chaos mulai dari hari itu Oke Gimana tuh Sahabat Fimela Penasaran banget ya Sih Dari aku dengernya Cuman Oke Segera nonton Gitu ya Kan aku bilang Aku tuh tipe Yang menontonnya Dia tuh full dulu Baru akan Tonton Paraton Gitu Biar gak pernah Parangan ya sih Dari episode 1 Dan seterusnya Harus banget dong Nonton Mbak Kiki Soalnya Kupil Cinta ini Beda dari yang lainnya Biasanya Serius itu Kalau ada yang Menceritakan tentang Kita segitiga Itu rata-rata Lakinya Yang Acar banyak Misalnya ceritanya Begitu Tapi disini Malah kebalik Justru Si perempuannya Si dokter Riri Yang punya Cinta segitiga Gitu Oke Berbeda banget tuh ya Jadinya ya Iya Iya Banget dong Oke Oh jadi Puspa lagi Pindah ini Pindah Feedback soalnya Suaranya kali ya Oh iya Oke Oke Nah sambil kita menunggu Puspa nih Nah Berbeda ruangan ya Iya Ada di Sebelasanya Masih di mute kayaknya Nah Oke Kalau untuk Karakter dan Peran yang Kalian mainkan Di Serius ini tuh Puspa sebagai siapa Dan Rady tuh sebagai siapa Si boleh diselesaikan Dan bagaimana Karakter kalian Di dalamnya Gimana Si Puspa dulu nih Masih di mute Kayaknya ya Suaranya Puspa masih di mute Oh iya Oke 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 Jadi Karakter aku disini Karakter aku disini Aku sebagai Haris Yang tadi aku udah ceritain kan Bandi Haris Haris itu ya Dia Yang pasti Dia seorang adventurer Dia Fotografer outdoor Dia memang Dia Orang yang Independent Dan Suka tantangan Tapi dia tidak Percaya dengan yang namanya Apa Komitmen Gitu Dia tuh gak percaya dengan yang namanya Komitmen Karena Orangnya bebas Gitu Sampai akhirnya dia menemukan Seorang perempuan Yang bernama Dr. Riri Akhirnya Dia jadi jatuh cinta beneran Dan waktu dia jatuh cinta beneran Akhirnya dia udah berusaha untuk Udah deh Gue gak mau main-main lagi Gue maunya sama Riri aja Eh ternyata Malah Gantian Dr. Ririnya ternyata Yang mainin Perasaannya dia Dan dari situ Akhirnya dia Ngerasa dia harus Kejar si Dr. Riri ini Tapi Kenyataannya Dia itu bersaingnya Sama saudara dia sendiri Jadi disini tuh Untuk karakter aku Karakter Haris Itu dilema Antara dia mau ngejar cintanya Tapi gimana pun juga Saingannya dia tuh Adeknya dia sendiri Yang Sebenernya Punya Sakit Kanker Paru-paru Yang dari kecil Waktu Orang tuanya meninggal Itu dititipinnya Sama Haris Jadi Haris tuh punya Dilema Gimanapun juga Dia tuh adek gue Gitu Gimanapun juga Gue harus jagain dia Tapi Ya Situasinya begini Gitu Oke Jadi bingung ya Antara mau Memaksakan Atau Mengalah dengan Adik sendiri Iya Jadi Haris tuh Lebih ke Kayak gitu sih Oke Kalau tusta sendiri Boleh diceritain nih Sebagai apa sih Di Kupili Cinta ini Aku di Kupili Cinta ini Aku berperan sebagai Rena Itu tuh salah satu temennya Riri Kita Satu geng gitu Ada empat orang Riri Fani Heru Dan Rena Nah Oke Disini tuh aku Jadi Temen yang Sabar Karakternya jadi yang gemuk Ya Yang cabis Oke Terus juga Yang suka ikut aja gitu loh Kayak temennya mau kemana Aku ikut Temen disini mau aku ikut Gitu Terus yang ini Yang suka Mau diet Tapi dietnya Mereka jadi-jadi Oh gitu Itu Rena ya Iya Kalau Puspa kayak gitu gak Mau diet Tapi dietnya aja-jadi Iya Oke Selain Soal yang Apa ya Kesamaan ini Antara Rena dan Puspa yang soal diet Kalau mau diet Tapi gak jadi-jadi Tapi Selain itu ada gak sih Kesamaan lainnya nih Kesamaan Kesamaannya itu Aku adalah temen yang setia Oke Kalau perbedaan ya Bagaimana sih Sosok Rena dan Puspa sendiri Ini bedanya seperti apa Perbedaannya Kalau Rena itu Kalau mau ngomong itu Pasti gak enakan kan Karena orang Dia kayak ditahan 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 Kalau mau ngomong apa Nah bedanya Kalau misalnya Puspa itu Kalau gak suka sama temen Kayak gini Bilang aja gitu loh Aku gak suka Oke Lebih terpoin ya Lebih belak-belakan aja Langsung diomongin ya Nah Kalau Kak Rani sendiri nih Bedanya sama sosok Haris Gimana Bedanya sama sosok Haris Beda banget Yang pasti Haris adalah orang Yang gak bisa Komitmen Sedangkan Ya Aku secara pribadi Ya Udah punya keluarga Terus Oh dari sisi sifat Gimana Sisi sifat sih Sebenarnya Sebenarnya Haris itu Gak semuanya Buruk sih Dari Haris Walaupun dia Dulunya Sempat player Apa segala macem Tapi Dia tuh sebenarnya Orang yang care Orang yang care Cuman karena memang Orangnya tuh bebas Jadi dia tuh Gak mau Komitmen Tapi sebenarnya Dia tuh orangnya Sangat care Bukan cuman Sama Riri aja Tapi Sama semua Bahkan waktu dia Dikirim ke Alor Dia tuh juga Orang yang Yang mau membantu Orang-orang yang Kena bencana Disitu Jadi orangnya tuh Sebenarnya juga Orang yang care Independent Orang yang berani Orang yang Sebenarnya ada banyak hal Yang baik dari Haris gitu Jadi Yang bagus dari Kupili Cinta ini Manusiawi banget lah Maksudnya Gak ada Manusia itu Yang 100% putih Semua Tapi juga Gak ada yang 100% hitam Semua gitu Jadi Disini menunjukkan Bahwa Semua itu Ya human Kita semua manusia Oke kita punya Kesalahan Tetapi kita juga punya Sesuatu yang baik Dari Dari Orang itu Jadi disini Yang menurut aku Yang menurut aku tuh Menarik dan Gak klise gitu Maksudnya kan Drama-drama yang Selama ini yang kita temukan Adalah klise banget Kalau misalnya baik Baik banget Yang Yang ditindas Pokoknya Yang ditindas Pokoknya gak ada jeleknya deh Baik mulu gitu Yang jahat pun Juga satu warna gitu Kayaknya tuh jahat Terus gak pernah ada Baik-baiknya gitu Sedangkan Manusia tuh gak begitu Sejahat-jahatnya Pasti ada poin Baiknya juga gitu Jadi Jadi disini tuh Lebih ke human aja sih Seburuk-burunya orang Ada hal baik Yang bisa kita petik Dari dia Kayak gitu sih Oke Jadi Lebih Relate kali ya Lebih ke real life-nya juga Kalau ya Manusia ada Sisi baik dan buruknya Dan karakter haris pun Karakter di Kepilih cinta ini Juga seperti itu Gitu kali ya Iya Iya Dan Oke Dan Yang menarik lagi Apa Sebenernya Yang tadi aku bilang ya kan Ini twist gitu Biasanya Biasanya cerita itu kan Laki-lakinya yang selalu digambarkan Wah punya banyak cewek Ini justru kebalik Justru ceweknya Yang Punya cowok dua gitu Sedangkan Apa ya Ini adalah hal yang Jarang banget Dibuat menjadi Sebuah konten Padahal sebenernya Di kenyataannya Di kehidupan nyata Banyak banget Gitu Cuman Belum ada yang berani Untuk mengangkat gitu loh Di dalam sebuah cerita gitu Walaupun sebenernya Itu ada gitu Dan di Kepilih Cinta ini Akhirnya Gebrakan baru yang Kayak yaudah Kita Kita bring up di story gitu Yang walaupun Memang ada gitu Oke Mantap Kuspa kayaknya diem Mali deritai Kuspa mau tanya Banyak orang Maaf loh Oke oke aku mau tanya nih Kak Kuspa untuk mendalami karakternya sendiri Di seri ini Susah gak sih? Atau gimana tuh caranya? Apakah ada referensi tertentu? Oke Untuk mendalami karakter di seri ini sih ya Aku tuh suka Lebih ngeliat ke Teman aku Ada yang seperti Rena Ini mirip banget Yang gemuk Susah diet Terus yang ikut-ikut aja Tapi ntar ujung-ujungnya baper Nah aku tuh nyatin dia terus Habis itu aku sempet ngajak dia Main bareng sama aku juga gitu Dari situ ya referensinya ya? Sember gitu nih lagi Abis Suaranya It's okay Abis konser ya? Iya Tapi untuk tantangannya sendiri nih Kak Kuspa Berarti gak susah ya Kalau referensinya mungkin Dilihat dari sosok teman sendiri gitu Atau tantangan apa sih? Pasti ada lah ya Setiap karakter yang diperankan Ada tantangannya gitu Oke Jujur aku Tantangan sendiri buat aku itu Yang mengembukkan badan ini ya Karena kebetulan Aku nih udah naik Sekitar 9-10 kilo lah ya Untuk menjadi Rena ini Jadi Pas lagi aku shooting tuh Aku bener-bener jujur Insecure banget Karena baju tuh Kadang kalo lagi dikasih sama wardrobe Buat aku pake tuh Suka gak ada yang muat Seperti Tapi yaudah Itulah Rena gitu loh Jadi aku bener-bener Menjadi Rena yang Itulah Rena Berarti pas menerima tawaran Pertama kali Sudah dikasih tau dong Pasti sudah di briefing nih Kalau karakter Rena Harus Kapuspa harus Menaikkan berat badannya Sebanyak 9-10 kilogram Gitu ya Gak gitu juga sih Jadi Gimana Ini kan emang karakternya tuh Kan gemuk ya kak Nah kebetulan tuh Aku kan lagi gemuk Tapi pas lagi Aku udah mulai More reading Untuk judul ini Itu aku lagi kayak Kurusan gitu loh Terus jadi Pas aku lagi reading Pas aku udah mulai kurusan Itu baru disuruh kayak Puspa gemukin lagi ya Cabiin lagi ya Soalnya ini harus bener-bener Gekatan cabi Makanya kan aku di Drama ini Dikuncir ke belakang Dan gak ada poni gini kan Jadi bener-bener gini Biar tidak Oke Biar terlihat cabi Dan mengemaskan ya Oke Nah Kalau dari Randy dan Puspa sendiri nih Cara kalian Untuk membangun Kemistri Dengan lawan main Itu gimana Apalagi Randy nih Bagaimana sih Randy bermain Bangun kemistri Dengan sosok riri Yang diperankan oleh Aurelie ya Iya Kalau aku kan Kebetulan kita punya Konteks yang berbeda ya Kalau misalnya Puspa Pasti Rena itu Ada di komunitas Dokternya lah Jadi itu persahabatannya Mereka tuh Kalau aku tuh Lebih ke Kita bertiga sih Antara Randy Riri Dan Haris gitu ya Aku sebagai Haris Untuk membangun Kemistri Sebenernya gak terlalu Susah ya Karena Untungnya Kayak Azov dan Aurelie Itu Dua-duanya Anaknya asik-asik semua Jadi gak canggung Dan Friendly banget Jadi kita Cepet banget Untuk Akhirnya Ya jadi Jadi luwes aja Kita jadi Temenan juga Terus Ya mereka juga bukan Mereka juga udah Profesional di pekerjaannya Udah bener-bener Bukan hal yang baru lah Untuk mereka ya Jadinya Enak banget Untuk ngebedah Skenario Dan kita berusaha Untuk Cari Yang enak Dari skenario itu Dialognya apa yang kita rubah Itu enak banget Pada saat reading Jadi Sebenernya gak terlalu Sulit Cuman mungkin Antara aku sama Haris Itu kan ada adegan Berantem lah Ada apa Itu memang Kita itu Gak ada latihan sih Untuk take Di episode 3 Itu ada Haris sama Bandi berantem Dan itu tuh Kita tuh cuman Cuman reading Secara dialog Kita gak pernah workshop Adegannya seperti apa Karena kita selalu mikir Nanti kita udah latihan Belum tentu Setnya sama Seperti yang apa yang kita bayangkan Nanti tiba-tiba ada meja Di tengah Pasti akan berubah lagi Jadi nanti kita liat aja Di set Terus pas kita mau take Kita tuh cuman dikasih tau Blockingnya Nanti pertama kali Dialognya disini Habis itu kesini Terus kesitu Berantemnya disini Udah That's it Pas kita take Kita cuman berusaha untuk Masukin karakter itu Kedalam hati dan pikiran kita Dan kita berusaha Untuk kasih yang terbaik Pada saat Take Kita berantem Sampai bener-bener itu Tuh gak ada Gak ada janjian Bener-bener berantemnya tuh Kita ngerasain Kalau Bandi sama Haris berantem Kayak begitu tuh Terus habis itu Sampai akhirnya Cut Semuanya pada tepuk tangan Terus habis itu Sutradara kita Mbak Ari Waktu itu Sampai bilang Gila gue gak nafas Dari tadi Ngeliat kalian acting Jadi kayak bener-bener itu Adegan itu tuh Kita Kita gak ada latihan Dan bener-bener Ya kalau Haris pada saat Di posisi itu Dan Bandi di posisi itu Kita pasti akan seperti itu Berantem ya Walaupun pada saat kita berantem Terus ada yang ngerasa kayak Oh gimana pun Juga dia adek gue Jadi harus kayak Sini-sini lo bangun Mau ditolongin lagi Bandinya nendang lagi Jadi kayak Itu tuh Kayak Ya Kakak adek Berantem Bisa sampai pukul-pukulan Tapi at the end of the day Ya dia saudara kita Gak bisa Kita gak bisa terus-terusan berantem Gimanapun juga Ada perasaan care-nya Gimanapun juga Dia adek aku Jadi itu sih sebenarnya yang Enaknya ya Sama Sama Azov dan Azov dan Aroly Kita Kita gak terlalu sulit Untuk Untuk Apa Membangun chemistry Itu Ini tuh proyek pertama kalian Barengan Atau sebelumnya Sudah pernah lagi Kalau Sama Puspa Aku udah pernah ya FTV-FTV-an ya Tapi kalau Iya Sama Aroly dan Azov Sama Azov Kita udah sama-sama Kenal lah Kita saling kenal Di Apa Di entertainment Kita udah sering Kalau ada acara Bareng Tapi Untuk kerja bareng Ini baru pertama kali Oke Luar biasa Baru pertama kali Tapi chemistry-nya bisa Terbangun Bukan dibangun lagi Tapi terbangun Dengan secara natural Gitu ya Iya Oke Kalau Puspa nih Dari geng persahabatannya Dengan Dr. Riri Gimana nih Jadi nih Kita itu Setiap abis Reading Pasti kita langsung Nongkrong nih Berempat tempatan Iya kan Oke Saya cewek ya Ada cowoknya satu Oke Ada Ada Jadi abis reading Kita nongkrong Terus reading Nongkrong Habis itu Kalau misalnya Lagi pada Dimana nih Kosong gak Oke nongkrong yuk Jadi Banyak sih Beberapa komen Ada yang bilang Kalau misalnya Pertemanan kita Tuh bener-bener Kaya Pertemanan sungguhan Kayak Ini lo udah pada Sering ketemu Shooting bareng Atau gimana Kenapa emang temenan Dari lama Atau gimana sih Karena bener-bener Kaya temen juga Mungkin karena ceritanya Kali ya Ceritanya kan bener-beneran Relate sama Kehidupan pertemanan Kan Jadi mudah Jadi mudah juga ya Iya Oke Dan kalau gak salah Ini syutingnya Di Pulau Alor Iya di NTT Untuk Untuk Kita bertiga ya Tapi kalau untuk Geng dokter Geng dokter Enggak Gak ada Oke Iya Hanya untuk Hanya untuk Haris Bandi Riri Dan ada beberapa Temen-temen Pemain asli Dari NTT Yang kita ketemu Di sana Luar biasa Gimana sih Pengalaman seru Apa yang Randy dapatkan Pas syuting Di sana nih Wah seru Seru banget Seru banget Di sana itu Di Alor itu Orang-orangnya Rama-rama banget Baik-baik banget Dan pertama kali Kita dateng tuh Langsung disambut Terus Orang-orangnya tuh Bener-bener yang Welcoming banget Terus Itu aku pulang dari sana Bisa buka toko Tendun sih kayaknya Ada banyak banget Orang-orang tuh Yang dateng Terus ngasih tendun Itu buat aku juga Buat Aurelie juga Buat Azov Jadi kayak mereka tuh Baik-baik banget Dan alamnya tuh Indah banget sih Waktu kita perjalanan Dari airport Kita mau dibawa ke Apa? Hotelnya kita Untuk tinggal Kita ngelewatin Pantai Dan kita ngeliat Lautnya itu Bener-bener kayak Wow Lautnya tuh Biru banget Gak ada sampah Sama sekali kayak Harusnya kayak gini Nih laut Nih Aduh Makin miri kan Aku kan kalau di Iya kok Aku liatin Ekspresnya Busnya kayak Aduh Makin pengen ya Dan disitu Selain mendapat Apa cerita tentang Kisah cintanya nih Drama-dramanya Berarti kita bisa sekalian Liburan virtual ya Nonton Kupili Cinta ya Banget dong Bisa banget dong Kalau ada yang belum tahu Pulau Alor tuh seindah apa sih Aduh Sontan di Kupili Cinta ini Karena beberapa Spot yang kita Kita buat syuting itu Memang spotnya Yang ada di Alor Aduh Seru banget sih Jadi pengen liburan Aku saya Iya Aku dari kemarin tuh Bener-bener Cuman Cuman diceritain doang Gak ada Tempat-tempat mereka aja Udah Sistinya aku gak ada Gak tahu Itu aslinya gimana Mudah-mudahan Aku bisa langsung ke Alor juga ya Langsung Cus ya Langsung Iya Ini kalau udah gak pandemi Kayaknya aku juga Kepengen bawa istri sama anak Jalan-jalan ke Alor Biar tahu Balik lagi ya Seru banget ya Iya Oke Nah Kalau menurut Puspa dan Randy sendiri nih Lewat Seri Kupili Cinta ini Apa sih pesan yang Disampaikan Ada banyak banget Ada banyak banget Pesan yang bisa Disampaikan ya Mungkin Kalau dari Puspa Dari sisi persahabatannya Bagaimana nih Iya Sisi persahabatannya Kayak Kadang ada kan Satu Di dalam circle kita tuh Ada yang Troublemaker gitu ya Aduh Dia lagi Dia lagi Tapi mau bagian-bagian Temen kita gitu loh Jadi Ngetupin Tapi tetap ngebilangin Itu salah Masa tahu yang benar Tapi tetap gak ngejudge dia gitu Tetap kayak ngertiin Dia tuh pasti Melakuin ini Karena ada reason-nya Gitu ya gak sih Betul Itu dari sisi persahabatannya ya Kalau dari Persahabatannya Dari Haris Bandi Dan Riri Itu sebenarnya Message-nya tuh ada banyak Kayak At the end of the day Saudara Dan keluarga itu Akan selalu menjadi nomor satu Walaupun Walaupun kita ribut-ribut Kayak gimana Ya Family comes first Itu Itu message-nya Dan Untuk itu dari Haris dan Bandi ya Dari Riri Juga message-nya tuh Kita jangan cuman melihat Keburukannya seseorang Tetapi Keburukan itu Ada alasannya Disini kalau misalnya Ngikutin dari episode satu Dan selanjutnya Alasan Riri Menjadi Pribadi yang seperti itu Itu juga kan karena Rumah tangganya dia Dari keluarganya Seperti itu Itu yang dia lihat Selama ini Ya kan Jadi Di episode satu Kita bisa ngelihat Apa Ulang tahunnya Mamanya Di rumahnya dia Malah papanya Ada perempuan lain Itu adalah hal yang Sangat menyakitkan Buat anak Dan membuat anak Itu tidak percaya Sama yang namanya cita Dan komitmen Itulah yang membuat Si Riri menjadi Pribadi yang seperti itu Jadi Kalau kita melihat Jangan cuman melihat Dari sisi buruknya Tetapi alasan Kenapa menjadi Karakter yang buruk Seperti ini tuh Karena apa Jadi jangan sampai Seperti itu Sebenarnya message-nya Intinya sih ya Harus pada nonton Ini Masih gratis Ya kan Oh Oke Tapi juga ini Video Dutam ini Cuma Sama sampai seribu Kalau nontonnya ya Gampang banget ya Gampang banget Tayang siapa resmin Kemarin udah tayang tuh Episode 3 sama 4 Berarti Harus dengan Tayang episode 5 kan Buruan nonton Dupanya nonton Jadi tau Ceritanya kayak gimana Enggak sih Kak Betul Ini masih penasaran ya Apalagi setelah Lihat live kita Bertiga ini ya Iya Oke Nah Kalau tadi Pesannya nih Kalau menurut Randy dan Puspa Sebutin dong Tiga alasan Masing-masing dari kalian Kenapa harus nonton Ini Kupilih cinta Oke Puspa tiga Randy Ladies first Tiga alasan Yes Jadi tau Apa ya Cukar nih dulu deh Ntar kalau gue duluan Jadi tinggal idem doang nih Pas ini Enggak Enggak Iya Oke Yang pertama Kalian akan melihat Keindahan Pulau Alor Entity Yang mana itu Mungkin baru kita ya Yang buat shooting di Pulau Alor Dan Kalian akan menikmati Wisata virtual disitu Kedua Kalian akan mendapatkan Jalan cerita Yang akan Mengocok Ke emosi kalian Naik turun Dan yang terakhir Karena akan ada banyak sekali Message-mesej Yang bisa dipetik Dari cerita ini Gitu Karena di dalam cerita itu Gak bisa Kita cuma sesuatu yang Sweet-sweet terus Gitu Kalau sweet-sweet terus Kita gak ada pelajaran Yang bisa kita petik Justru ada sesuatu yang buruk Ada sesuatu yang tidak baik Disitulah ada pelajaran Yang kita bisa Kita bisa petik Itu Oke Mantap Puspa gimana nih Tiga alasannya apa nih Idem nih Ngomong idem nih Satu idem Dua sama Tiga saya Karena kalian tuh Pasti bakal kerasa Relate banget nih Kalau nonton Pilih cinta Kayak Ih Iya ya Kayaknya di umur Itu tuh Pasti ngalamin hal Kayak gitu sih Gitu Terus abis itu Sumpah nih Di pertemanan gue Ada nih Orang-orang kayak gini Nih Oh Nyesain masalah tuh Kayak gini Ih susahnya jadi Riri Emang kita tuh Harus kuat tau Kita harus kuat Kayak Riri Pasti gak ada EG gitu Oke Paket lengkap ya Di Kupili Cinta ini ya Lengkap Dan bisa Ditonton oleh Semua kalangan Kalian Ini untuk Di video Original series Kupili Cinta ini Memang sudah jelas-jelas Ditulis di depannya 18 plus Oke Jadi ini Memang untuk Petontonan Tontonan dewasa Drama ini Drama dewasa Jadi kalau misalnya Kemarin-kemarin Ada yang bilang Nanti kalau ditonton Anak-anak gimana Kan udah jelas Di depannya ada tulisannya 18 plus Jadi kalau sampai Ada anak-anak yang nonton Ya Siapa yang Ngingin pegang HP Gitu loh Gitu Karena ini memang Ceritanya dewasa Cerita drama Untuk orang dewasa Gitu Oke Mungkin Last question nih Terlepas dari Soal Kupili Cinta Dan Acting kalian Di dalamnya Aku mau panya nih Menuju Tahun 2022 Dan di tahun 2021 ini Tersisa 13 hari lagi Kurang lebih ya Iya Kalau dari Puspa dan Randi Sendiri nih Pencapaian terbesar Apa sih Di tahun 2021 Yang sudah kalian Dapatkan Pencapaian terbesar Aduh Dari 2021 Pencapaian terbesar Saya adalah Sepanjang Atau Di 2021 ini Di 2021 ini Yang menurut Randi paling Wow banget nih Udah Wah gue udah dapetin Wow banget adalah Asik Saya punya anak Alhamdulillah Iya Jadi Itu adalah pencapaian Yang luar biasa Gimana tuh kabarnya Si kecil Sehat dong Sehat Pokoknya Menjadi seorang ayah Adalah anugrah Yang membuat saya Menjadi Orang yang Berbeda Dan Apa ya Semangat untuk kerja aja sih Beri Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga